Intro Halo Bung Roki, ini Presiden Jokowi sudah dua kali menyampaikan peringatan kepada Kapolri agar kasus tewasnya Brigadir Joshua Buta Barat itu dibuka seterang-terangnya dan polisi seperti kita ketahui, Kapolri dalam sini sudah mulai mengambil langkah-langkah yang menurut saya luar biasa juga karena sudah sejauh ini menonaktifkan tiga orang seperti Sambu, yang ada di pusaran peristiwa, Karupaminal, ini saya sering kemarin nyebutnya salah dulu Karupaminal, 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 Karupenamanan Internal itu ya kemarin melarang Brigadir Joshua untuk membuka peti mati dan kemudian ternyata dengan berhasilnya dibuka peti mati dan di foto-foto itulah kemudian menjadi tabir sekarang jadi terbuka ya kemudian Kapolres Jakarta Selatan yang skenario-nya bolong-bolong ini kelihatannya belum belajar penulisan skrip, mesti bekerja dengan skrip writer kalau membuat skenario ya dan Pak Jokowi ini terakhir kemarin, hari Kamis ya ini menurut saya menarik ini saya, dan saya kira saya kemudian jadi teringat dengan Pak Mahfud MD bahwa ini bukan hanya pertaruhan Pak Lisius sedikit loh institusi poli, tapi ternyata harusnya ini jadi pertaruhan Pak Jokowi juga betul memang, karena kan polisi dibawa Presiden Jokowi kan dan di negara-negara lain tuh kasus beginia itu selesai di tingkat kabupaten itu karena profesionalitas, ini terpaksa kepala negara mesti ngomong jadi isu yang berkepanjangan itu terjadi karena penundaan untuk memperlihatkan kausalitas karena nggak bisa disebut, karena publik meragukan teori sebab akibat yang diterangkan oleh Kapolres Jakarta Selatan lalu terbuka peluang untuk menduga-duga bahwa ada kausalitas lain tuh lalu orang sibuk dengan ya bagaimana membuktikan kan jenasanya sudah jadi jenasa si korban itu dia nggak bisa lagi, ya nggak dong jenasa itu bisa bicara itu mayat itu punya kemampuan bicara bahasa kita dengan jenasa itu namanya autopsi itu jadi ada bahasa yang dipakai oleh jadi kira-kira begini, biarkan sang korban itu sebagai jenasa untuk bicara itu mendakului apa yang diucapkan oleh Kapolres lah atau pejabat kumas dari Kapolri kan sebelum jenasa bicara, nggak boleh ada orang bicara itu jenasa itu bicara dengan memakai bahasa autopsi karena itu forensik itu adalah cara untuk meminta sang jenasa untuk bicara sendiri itu itu yang nggak dilakukan kan jadi kalau sekarang ada autopsi baru nanti itu berarti autopsi lama itu bohong-boongan dan mesti dihukum, mereka yang membuat autopsi bohong-boongan kan jadi hormati jenasa itu jangan manipulasi tubuh sang jenasa ini dengan segala macam skenario itu biarkan ilmu forensik itu minta dengan copan supaya si jenasa itu bicara nah itu karena itu diperlui autopsi ulang itu nah kira-kira itu soal teknisnya sekarang soal yang agak politis itu karena Presiden Jokowi akhirnya sedikit memaksa untuk lakukan keterbukaan segala macam itu ini juga sebagai sinyal bahwa soal-soal pengambilan keputusan itu akhirnya mesti tunggu semacam sinyal dari Presiden karena kalau nggak ada sinyal Presiden justru interpretasi diantara para bintang di Polri itu yang bermain dan opini publik diayunkan oleh macam-macam interpretasi itu tapi sekali lagi Pak Jokowi bertanggung jawab penuh bukan sekedar minta supaya itu selesai ini karena ada komando tertinggi dari institusi yang kadang-kadang di belakangnya adalah latar belakang politik pergantian ke Polri itu sangat bias politik seringkali publik menduga lebih dahulu padahal sebetulnya dugaan itu dipermainkan oleh opini publik hal yang dulu kita anggap yaudahlah kalau ke Polri itu ditunjuk aja nggak usah ada semacam fit and proper test sehingga melibatkan partai politik kalangan intelijen juga bermain untuk menentukan siapa yang lain jadi Kapol jadi bagian-bagian ini sekaligus kita pakai momentum untuk betul-betul mengatakan bahwa profesi itu diatur oleh etika profesi bukan oleh etika para politisi saya membayangkan gini ini rujukannya kan kita biasanya nonton film-film Hollywood atau seri-seri film di Amerika kalau ada kasus-kasus begini ini biasanya sih apa ya mungkin levelnya kalau kita Kapolres gitu atau Kapoldanya pasti sudah udah ketakutan gitu karena wali kotanya akan selalu menekan gitu ya karena bagi-bagi wali kota ini jawabannya langsung ke publik kan begitu ya kalau ada sebuah kasus jadi tidak terungkap atau jadi dark number itu dia jadi persoalannya dia nggak akan terpilih lagi pada pemilihan wali kota berikutnya jadi lebih baik dia ganti tuh komisaris polisinya daripada dia yang harus diganti saya kira saya membayangkan dilema yang dihadapi Pak Jokowi sekarang seperti itu juga gitu ya iya Pak Jokowi merasa yaudah dia nggak bakal terpilih lagi jadi dia nggak ngurus lagi siapa yang harus jadi polisi jadi ini sebetulnya karena tadi saya ucapkan berdempet antara variabel profesi dan variabel politisi itu hal yang mesti kita batalkan dari awal reformasi itu supaya polisi itu betul-betul hanya bekerja berdasarkan peralatan forensik yang dia punya bukan berdasarkan bisikan ini punya potensi untuk jadi Kapolri karena itu proteksi dulu jadi geng di antara istana dan kepolisian itu justru yang membuat semua soal akhirnya dicurgai orang kan kecurigaan itu datang karena polisi dianggap itu bagian dari peralatan politik presiden kan itu bukan sekedar dalam kriminal dan banyak soal itu dalam soal korupsi juga apalagi dalam soal kampanye presiden jadi keberpihakan polisi pada negara pada bukan pada negara pada kepala negara itu justru yang membuat banyak orang curiga sehingga kasus seperti tadi peristiwa kriminal biasa di rumah seorang tinggi polisi terpaksa mesti diusut ke atas latar belakangnya apa ada problem sebelumnya segala macam itu yang membuat jadi kasus jadi jelimet sebetulnya cara pengungkapan tapi tetap kita ya kita kasih pujian awal bahwa Pak Listio itu tahu tentang problem ini lalu diambil alih itu dengan menuju wakap polrinya sebagai pejabat sehingga gak ada kasakusuk lagi karena ini langsung wakap polri maka bintang-bintang yang lain disuruh diam aja tuh karena ini langsung wakap polri yang adalah asisten khusus dari dalam keadaan ini dia adalah asisten yang dipercaya bahwa dia tidak akan dipengaruhi oleh bintang-bintang yang lain karena dia langsung dibawah kapolri pangkatnya itu kan itu jadi sejak awal sebenarnya kita bisa sederhanakan kasus ini karena ada itu tadi soal perang bintang itu yang kemudian membuat kasus ini jadi entah yang tadi kasus yang gampang jadi susah gitu ya jadi kembalikan pada prinsip bahwa tubuh korban itu mampu untuk bicara melalui bahas yang disebut forensik dan kealian otopsi itu jadi udah kita sampai disitu semua hal di tak taruh dulu dalam tanda kurung nanti tanda kurungnya kita hilangkan soal selingkuh soal siapa yang menyuruh apakah betul senjata itu senjata yang menyebabkan kematian atau ada senjata lain itu apakah jenazahnya itu di rumah di rumah Pak Sambo atau sebetulnya dia masih hidup waktu di waktu situ atau ya macam-macam semua itu kan bisa diterangkan nanti kalau betul-betul yang disebut otopsi kedua ini betul-betul otopsi secara forensik dan secara saintifik itu intinya kan jadi udah hilangkan variable yang lain supaya kita fokus pada prinsip habeas korpus buat jenazah itu atau tubuh korban itu harus mampu untuk membela diri di depan pengadilan melalui peralatan otopsi dan forensik ilmu hukum kriminal dan ini kan sebenarnya saya yakin saya percaya dengan profesionalisme dari dokter-dokter di kepolisian tapi kan persoalannya bukan persoalan forensik yang dilakukan di kepolisian tapi bagaimana menyajikan hasil dari forensik karena itu coba tidak boleh dibongkar jenazahnya dan sebagainya nah ini yang kemudian membuat akhirnya semua publik menganggap bahwa semua tidak bisa dipercaya karena itu kemudian pengacara juga minta bahwa harus ada tim forensik dari TNI katakanlah gitu dan dia mintanya seluruh forensik dari TNI AL TNI dan TNI Udara dan TNI AL sudah menyatakan mereka bersedia saja asal ada asal ada perintah dari Panglima TNI jadi kita bayangkan bagaimana hal yang sederhana jadi rupit karena kekonyolan awal dari pihak kepolisian yang tiba-tiba langsung oh ini ada soal seksual harassment dan ini saling membela diri tembak-menembak jadi sebelum seluruh fasilitas yang memungkinkan kita tahu apa yang terjadi sudah di ucapkan lebih dahulu kesimpulannya oleh polisi polisi Jakarta Selatan terutama padahal orang anggap kalau dari awal sudah tahu kenapa bukan dari awal kalau dari awal disitu ada kejahatan kenapa tidak ada polisi lain disitu jadi itu yang menyebabkan akhirnya semua merasa kita tidak percaya lagi makanya minta tolong TNI angkatan laut angkatan darat segala macam jadi bayangkan satu peristiwa yang simpel akhirnya variabelnya jadi panjang lebar demikian juga soal-soal yang lain sebetulnya ekonomi politik itu pasti orang berpikir ah gak ada yang benar ucapan dari dalam kekuasaan orang curiga jadi kecurigaan sudah jadi semacam tata bahasa baru pada kita dan itu yang bahayanya kalau presiden justru juga memberi sinyal ya itu bohong iya tapi setelah publik marah di seluruh Indonesia gak ada satu orang pun di Indonesia dalam dugaan saya yang percaya apa yang diucapkan di awal kasus ini sehingga kita bongkar lagi dari awal dan membongkar itu juga menimbulkan psikologi baru karena jenasa kok dibongkar lagi tapi keluarga tetap menganggap oke demi kebenaran silahkan kita ingin agar supaya seluruh kemampuan bangsa ini untuk menentukan sebab akibat peristiwa itu harus dibuka pada publik sekarang ada problem kedua apa yang sedang dipikirkan oleh para penyidik untuk menyusun bahasan jangan sampai terjadi otopsi ketiga lagi itu itu artinya yaudah kita habis sebagai negara hukum dan kepercayaan itu betul-betul gak ada lagi dan citra polisi langsung ambruk nah tapi jujur aja saya diam-diam khawatir dengan menyimak pernyataan Pak Jokowi karena kan sekarang sudah muncul semacam apa ya pemahaman bersama di publik kalau mendengar Pak Jokowi bicara itu ditapsirkan secara terbalik kalau dibuka secara transparan berarti ditutupi mudah-mudahan saya kira polisi tidak sama dengan publik yang punya yang ikut-ikutan juga menapsirkan pernyataan Pak Jokowi secara terbalik juga ya saya kira publik juga gak peduli lagi Pak Jokowi mau ngomong apa karena publik merasa bahwa suara mereka itulah yang akan menentukan keadilan jadi tekanan publik ini memang akhirnya Pak Jokowi pahami itu dan ya apa yang mau diuncapan oleh Pak Jokowi selain mengatakan ya saya ingin agresip proses ini memang harus proses hukum saya ingin agresip ini dibuka ke masyarakat memang itu yang ditutup masyarakat jadi udah ini satu fase dimana kita melihat bahwa profesionalisme itu jangan ditindih oleh permainan-permainan tuker tambah kekuasaan jadi poin itu sebetulnya yang harus diucapkan oleh Porli nah sayang sekali di ujung masa jabatan Pak Listio kalau ini dibiarkan sebagai black numbers atau sesuatu yang tidak bisa diungkap itu orang akan ingat bahwa ya ternyata Pak Sikit juga masuk di dalam jebakan keraguan-keraguan tapi kita percaya wajah Pak Sikit kemarin itu serius dan dia ingin membersihkan tubuh kepolisian itu sebetulnya akan membuat beliau dikenang sebagai polisi yang betul-betul profesional sesuai dengan yang dia slogankan dia mesti ada presisi presisi itu artinya tidak berbohong ini kelihatannya kebalik nih kalau yang di ujung itu Pak Jokowi karena Pak Jokowi jelas tahun 2004 tidak keberakhir kalau Pak Listio ini kan masih muda seingat saya beliau itu kalau usia pensiun usia pensiun itu sampai tahun 2026 tapi tergantung nanti presiden berikutnya itu harus kita ingatkan pada Pak Listio beliau itu jabatan publik yang melampaui presiden jadi itu penting Pak Listio investasikan kejujuran investasikan profesionalitas dan orang memang ingin membanggakan kembali kepolisian melalui prestasi-prestasi dari Pak Listio jadi sekali lagi kita hanya bisa ikut memberi semangat supaya ini kasus diselesaikan secepat-cepatnya sebelum banyak hal yang terseret di situ lalu jadi absurd lagi kasus ini kita penting mengingatkan publik bahwa sudah ada pembentukan tim dan tim itu kita percayakan tidak akan lagi membohongi publik tapi mengatakan tidak akan membohongi publik iya kalau polisi mungkin pada satu waktu dia akan betul-betul jujur tapi kalau presiden ya kita tidak percaya selamat bersih Pak Listio saya kira bisa jadi momentum selalu orang kadang-kadang untuk berubah itu membutuhkan momentum itu itu istilah bagus momentum jadi Pak Sikit harus baca ini sebagai momentum dia tokoh publik yang punya potensi juga untuk masuk dalam persaingan pemimpin masa depan dan untuk supaya mau bisa jadi pemimpin masa depan harus bergabung-gabung 0% kembali pada 0 oke yes terima kasih Pak Nogi yuk selamat menikmati selamat menikmati